Kamis pagi, Pengadilan Negeri Keraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur telah mempersiapkan segala teknis menjelang sidang perdana kasus pembunuhan terhadap Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini berlangsung secara terbuka. Untuk mengakobodir jalannya persidangan, pihak pengadilan memasang dua kamera pengawas, salah satunya mengarah ke tersangka dari depan dan posisi samping. Terdapat tujuh orang tersangka, salah satunya Dimas Kanjeng Taat pribadi. Namun hari ini sidang belum menghadirkan Dimas Kanjeng Taat pribadi. Pengadilan pastikan sidang perdana akan berlangsung terbuka sehingga pihak keluarga korban, keluarga tersangka maupun warga dapat menyaksikan proses persidangan. Persiapan khusus, tidak cuma kita sudah menyediakan lokasi-lokasi untuk teman-teman wartawan supaya lebih dekat aksesnya untuk mendapatkan berita, itu sudah kita persiapkan. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Probolinggo yakin persidangan akan berjalan dengan lancar. Saya kira enggak, kalau memang itu mau berdampak, belajar kepada yang kemarin, waktu itu kan masih kuat-kuatnya. Masih kuat-kuatnya aku ngikut, belum terbongkar bagaimana ada modus-modusnya terkait dengan penggandaan uang, pembunuhan, itu kan masih kontroversi waktu itu. Ya kalau mau rame ya waktu itu sudah. Ternyata kan enggak? Itu sebagai bukti bahwa masyarakat kita itu sudah dewasa dan enggak gampang diprovokasi. Sidang Perdana Kasus Pembunuhan 2 Sultan Padepokan ini digelar setelah pengadilan negeri keraksaan menerima tujuh berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pekan lalu. Mahfud Sunarji melaporkan.